Pengembalian mobil dinas yang dilakukan pimpinan alat dan kelengkapan DPRD Pati menjadi kabar baik bagi operasional organisasi pemerintah daerah Pati. Pasalnya, mobil dinas yang masih dinilai layak akan difungsikan bagi operasional OPD. Sementara untuk kendaraan tidak layak jalan akan segera dilelang. Mobil-mobil dari Dewan, Pak. Pengembalian model Dewan, karena Dewan sudah mendapatkan operasional, sehingga kita sambut dengan baik. Kemudian nanti dari sekian puluh mobil yang dikembalikan itu baru kita verifikasi, kita event tradisir. Juga nanti sebagian ada yang difungsikan untuk OPD, yang membutuhkan operasional. Sebagian nanti yang tidak layak akan kita lelang saja, karena itu akan membebani anggaran. Karena banyak mobil, perawatannya mahal. Kemudian nanti daripada nanti pembiayanya mahal, lebih baik kita lelang. Untuk dinas inventaris kira-kira seperti itu, enggak nanti, Pak? Ya, inventaris itu kita pilih yang bagus-bagus, yang masih layak, nanti dipakai untuk operasional. Kalau kepala dinasnya sudah dapat semua, tapi nanti dipakai untuk operasional yang aktivitasnya tinggi, seperti BKD, kemudian kemarin ada juga yang dari OPD-OPD yang lain, itu minta. Oksanur Rajai, Simbang Lima TV, melaporkan.